Seluruh pedagang ikan di Pasar Boswesen diharuskan pindah dan berjualan di Pasar Moderen. Pemerintah kota Sorong memberi batas waktu bagi para pedagang untuk pindah Senin 5 September 2022 mendatang. Untuk itu penjabat wali kota George Sarangga menemui langsung para pedagang guna melakukan pendekatan secara manusiawi. Pendekatan cara tersebut dilakukan agar para pedagang segera pindah secara sukarela tanpa pengusuran paksa. Mengingat tempat yang saat ini digunakan para pedagang untuk berjualan nantinya akan dialih fungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Kedatangan penjabat wali kota disambut antusias para pedagang dan warga sekitar serta pengunjung yang sedang berbelanja Jumat Petang 2 September 2022. Seluruh ikan yang sedang dijual langsung diborong penjabat wali kota untuk dibagikan ke warga yang mengerubuti kedatangannya. Hari ini mereka akan dengan sadar mereka akan melakukan apa namanya pembongkaran dan pindah ke pasar modern ya. Jadi kita tidak melakukan tindakan yang apa namanya dengan alat berat untuk harus bongkar dengan secara kekerasan. Karena mereka sendiri mengatakan bahwa biarlah mereka yang akan membongkar sendiri mereka punya meja-meja. Tapi mungkin mereka minta untuk pemerintah, mereka punya doalan terutama ikan ini kan sifatnya cepat rusak, cepat gusuk. Kita bayar sesuai dengan mereka punya modal yang mereka keluarkan dan ikan itu dibayar. Tapi mereka bagi masyarakat yang ada di sini mereka ambil dan dia bawa pulang makan yaitu berkat untuk mereka. Para pedagang ikan yang ditemui penjabat wali kota akhirnya menyatakan sikap mendukung kebijakan Pemkot menutup total pasar Boswesen. Dari sini selesai adik-adik ini sudah berkomitmen. Begitu selesai dengan ini mereka akan kembali di sana hanya, di sana nanti kalau mereka punya meja diatur sama pemerintah baru mereka akan melakukan penjualan. Jadi tindak lanjut dari kegiatan ini adalah mereka akan dengan sendirinya dengan sadar mereka akan pergi bergabung di pasar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Terima kasih.